Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang bubur ayam dari Parungi Terjuah di semesta Saya terima kasih ada penonton yang Perhatian terhadap kaos yang kami jual Yaitu kaos Habib Resik Tapi ada kesalahpahaman ya sedikit Pertama kaos itu harganya bukan Rp10.000 Tapi Rp200.000 Dan kaos itu untuk dipakai ya Bukan untuk lap cuci mobil Karena dana Rp200.000 itu Keuntungannya, sebagian keuntungannya Untuk membangun masjid 6 syuhadah Yang sudah memasuki tahun keempat Dua lantai dan lantai pertama Sudah diresmikan bulan Mei 2023 ya Dan masjid itu dibangun bahu-membahu Dua ratus donatur Di lima benua Terima kasih ya kepada para donatur di lima benua Moga-moga Allah membalas ya Donasi Bapak, Ibu, Kakak, Adik semua Dengan pahala yang berlipat gandaan Dan insya Allah pahalanya mengalir abadi Sampai alam barsah Alam penantian Entah berapa juta tahun kita berada di alam barsah Di alam kubur sebelum kiamat dan hari kebangkitan itu tiba Dan pahala dari membangun masjid sebagai amal jaringan Insya Allah pahalanya mengalir abadi Dan kami tentu mengingatkan Bahwa kaos yang kami jual yang seharga Rp200.000 itu betul-betul Untuk membangun masjid Bukan kaos itu Untuk mencuci mobil Tentu kalau niatnya untuk mencuci mobil Kami tidak akan jual Meskipun Anda membeli satu miliar ya Siapa yang bangun masjid karena Allah Maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga Silahkan pesen kaos Habib Rizik Sihab Harganya Rp200.000 Dengan kuotnya yang menarik yaitu Hidup berjuang itu penuh fitnah Maka kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah Agar tetap istiqomah fi sabi lillah Di jalan Allah Assalamualaikum Wr. Wb Di jalan Allah Ini masjid 6 suhada Lagi dikunjungi sama ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? Rp750.000 Rp750.000 aja Jadi ini Rp500.000-an nih barang Sekarang udah habis Rp310.000 Masya Allah tuh udah pake keramik Granit tuh kayak marmer Masya Allah nih Sampai juga kita kesini Masjid 6 suhada Ngapa namanya masjid 6 suhada Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah Nama anak muda pengawal Habib Rizik Sihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di Jalan 50 Jalan 50 ya Itu kan simbol Apa Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin nama aja 6 suhada 6 suhada 6 suhada dipasang disini 6 suhada Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah luar biasa Uang Rp700.000 Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya disitu Malam-malam lagi Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Masjid 6 suhada Sebentar lagi selesai Dinding lubang angin Sebagian sudah terpasang Lantai dua Dan kemudian Plafon Termasuk lantai Bukan keramik Granit 150 dus bersama Tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter Kemudian Finishing terakhir adalah Tangga Menjebel Atap Lantai pertama Untuk masuk ke lantai dua Inilah Masjid Anam Suhada Dua setengah tahun lalu Dimulai Eh Dimulai pada 2 Agustus Hari Senin 2021 Tinggal sedikit lagi Insya Allah Dan Lantainya Dari Keramik Keramik Granit Sudah dirasmikan Lantai pertama Lantai Lantai Kedua Lewat sini Tangganya Menjempol Untuk masuk ke lantai dua Inilah Mujud Anam Suhada Yang sangat Mekah Karena dari Bahan-bahan pilihan Kualitas nomor satu Tinggal Sekitar 80 juta lagi Finishing lantai atas Selesai Insya Allah Ya Inilah Masjid Anam Suhada Yang sangat Bersejarah Ya Dalam sejarah Da'wah Indonesia Modern Insya Allah Karena ini Dibangun dalam konteks Kezaliman rejim penguasa Yang sudah membunuh Enam santri Dari front Laskar Front Pembela Islam Dan kita abadikan Warbanan Dan perjuangan Da'wah mereka Sehingga kita sebut Namanya Masjid Enam Suhada Mereka mengawal Perjalanan da'wah gurunya Habib Rizuk Syihab Dan mereka Dicegat Oleh orang-orang jahat Di Kilo Meter Lima Puluh Saya ini di Pramukoh Tukang donat Dari Parun Sudah Tertuah Di semester Fasbir Soberun Jamin Kesabaran Dengan kesabaran Yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh